Empat hari jelang Idul Adha, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memeriksa ketersediaan hewan kurban di Tanah Sarial Bogor, Jawa Barat. Menteri Pertanian memastikan stok hewan kurban aman untuk Idul Adha tahun ini. Didampi Wali Kota Bogor, Bima Arya, Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo mengecek langsung ketersediaan hewan kurban di Depot Seribu Sapi Kurban yang berlokasi di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sarial Bogor, Jawa Barat, Kami Siang. Di Depot ini tersedia ribuan sapi potong lokal dari Nusa Tenggara Barat. Satu ekor sapi dengan bobot 500 kg dijual dengan harga Rp35 juta. Setelah berbincang dengan pengelola, Mentan memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Indonesia aman, yaitu sekitar 1,5 juta ekor. Meski menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi. Selain itu, harga di pasaran juga dinilai masih stabil. Saya pastikan berserta hari ini di Bogor bahwa ketersediaan kita, hewan kurban kita sangat-sangat cukup. Hampir tidak ada masalah secara prinsip dalam baik mendatangkan, melakukan persiapan penjualan pada titik-titik yang sudah disiapkan oleh Pak Wali Kota di Bogor ini. Dan hari ini saya ada di tempat ini. Tentu Pak Wali akan jelaskan. Dan kelihatannya memang ada penurunan. Di prediksi ada penurunan, tetapi tidak signifikan. Tetap dalam volituasi. Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menjamin kebutuhan hewan kurban untuk Kota Bogor terbilang aman. Pada hari Raya Idul Adhananti, Pemkot Bogor mengarahkan agar pengurus masjid menerapkan protokol kesehatan ketat. Selain itu, Pemkot juga mengarahkan supaya melakukan pemotongan di rumah pemotongan hewan. Seluruh warga Bogor dimaksimalkan, dilakukan di rumah pemotongan hewan. Yang kapasitasnya sudah kami cek kemarin, Pak Menteri. Kira-kira satu hari 200 ya. Maksimal 200. Jadi bisa selama 4 hari bisa 800. Dan semuanya dipastikan protesnya berjalan dengan baik. SDM-nya cukup. Bukan hanya memantau ketersediaan hewan kurban, Menter Syahrul Yassin Limpo juga meninjau Masjid Al-Falah yang diizinkan melakukan penyembelihan hewan kurban di masa pandemi. Karena sudah memenuhi standar asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Selain itu, kesiapan rumah pemotongan hewan Bumbulah Kota Bogor dalam menyambut Hari Raya Idul Adha juga tak luput dari pemantauan. Bulan Sabtu Hadi, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat.